Pemirsa selain melantik Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Badan, Presiden Prabowo Subianto pada selasa 22 Oktober 2024 juga resmi melantik tujuh utusan khusus Presiden di Istana Presiden Jakarta. Presiden Prabowo Subianto pada selasa 22 Oktober 2024 resmi melantik tujuh utusan khusus Presiden. Ketujuh nama tersebut yakni, pertama Muhammad Mardiodo sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Muhammad Mardiodo dikenal sebagai seorang politisi ulung sekaligus pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. Yang kedua, Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Ia merupakan seorang pengusaha batubara Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan dan pemilik bomba grup sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversifikasi yang membawahi entitas bisnis di banyak bidang usaha. Utusan khusus Presiden ketiga yakni Mifta Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sering disapa dengan panggilan Gus Mifta, ia merupakan seorang ulama, dai dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta, yang saat ini fokus berdakwa bagi kaum marginal baik melalui dakwa di dalam maupun di luar pesantren. Utusan khusus Presiden yang keempat yakni Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi Ahmad hingga saat ini dikenal sebagai seorang aktor, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, influencer, produser, dan pendiri perusahaan trans entertainment. Yang kelima yakni Ahmad Rida Sabana sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro, kecil dan mendengah, ekonomi kreatif dan digital. Selain aktif di dunia politik dan pernah memiliki jabatan strategis dalam partai politik, Rida juga memiliki reputasi sebagai pengusaha yang sukses. Keenam, Marie L.K. Pangestu sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. Selain menggandeng gelar doktor di University of California, Davis, Amerika Serikat, Marie L.K. Pangestu pernah dipercaya menjadi Menteri Perdagangan pada era Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terakhir yakni Zita Anjani sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Sebelumnya, Zita Anjani merupakan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024. Zita menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional.